Kalau kesimpulan kan, pada prinsipnya itu adalah rangkuman, rangkuman dari awal sampai akhir, kemudian para pihak masing-masing menyimpulkan sesuai dengan versinya masing-masing. Rainsan sama? Kalau kesimpulan dari apa, di mana Pak? Dari pihak masing-masing? Keterangan saksi siapa yang mengatakan Pegi Setiawan adalah Pegi Perong? Itu sama sekali tidak ada. Kemudian mereka ajukan lagi bukti surat. Bukti surat itu ahlinya saja mereka memberikan keterangan, itu hanya petunjuk. Itu pun bukan petunjuk dalam kualifikasi 184 sebagai alat bukti, bukan. Harus ada pihak penyidik harus mencari bukti yang lain. Jadi surat, kemudian permohonan gerasi, itu kan hanya menunjukkan kaitan dengan Pegi Perong. Sekarang kita mau buktikan bahwa di mana kaitannya sama Pegi Setiawan. Makanya saya menganalogikan, saya mencoba mengganti namanya, katakanlah saya menganalogikan kemarin itu adalah Fulan Bin Perong, kemudian Fulan Bin Setiawan. Tapi kan akhirnya demikian, kalau menurut saya sangat subyekif sekali. Tapi yang pasti bahwa untuk menetapkan tersangka Pegi Setiawan tidaklah memenuhi dua alat bukti yang cukup. Karena bukti surat yang mereka ajukan juga kan bukan pendapat kami, tapi pendapat akhirnya itu hanya sebuah petunjuk. Kira-kira yang lain yang mana? Makanya terhadap permohonan kami ini, kami yakin bahwa ini sangat beralasan untuk dikabulkan oleh Hakim Tunggal. Kira-kira demikian. Diserahkan saja mungkin? Iya, diserahkan saja. Tapi Sam, boleh yang kemarin kan ahli pidana yang dihadirkan oleh Polde Jokowi sepertinya kurang puas dari pihak Pegi Setiawan melihatnya bagaimana? Sebenarnya bukan kurang puas, tapi kalau ahli-ahli seperti ini yang kemudian dihadirkan, ini tidak memberikan edukasi kepada publik. Karena dalam persidangan kita bukan hanya semata-mata membuktikan apa yang menjadi materi persidangan, tapi ini memberikan edukasi kepada publik. Apalagi dia hadir dalam rangka membuktikan, kemudian selaku ahli. Artinya orang yang memiliki pengetahuan terhadap hukum itu jauh atau lebih tinggi. Tapi faktanya, rasa-rasanya dengan keahlian kemarin yang bersangkutan. Kalau saya sejajarkan sama mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum yang baru sarjana hukum, kayaknya beda-beda tipis itu. Sama begitu. Karena kami melihat terlalu subjektif. Tidak pernah mau mengeksplor. Artinya selalu ketika penasihat hukum bertanya, selalu mengatakan bahwa, tadi saya sudah jawab. Tadi saya sudah jawab. Padahal you menjawab yang mana? Siapa yang lo jawab? Kemudian seorang ahli itu tidak bolehlah menolak pertanyaan. Sama dia mengatakan, oh saya tidak mau menjawab karena ini hanya sebatas materi peradilan. Anda itu ahli. Anda itu bukan termohon atau pemohon. Anda bukan bagian dari ini. Bukan bagian dari pihak. Seharusnya Anda ahli, Anda ahli itu adalah Anda hadir untuk memberikan pendapat Anda sesuai dengan pengetahuan Anda dalam bidang hukum. Bukan justru Anda mengatakan, ini saya tidak mau jawab karena ini hanya sebatas peradilan. Tidak seperti demikian. Itu kan keliru itu pendapat-pendapat ahli dengan mengatakan seolah-olah dia adalah pihak. Ya kalau dia munculkan keterangan seperti itu, maka kami menduga. Apakah ini memang terkolaborasi dengan pihak termohon. Sehingga keterangannya tidak memberikan subyektif, keterangannya tidak memberikan netral. Ini kan sama sekali tidak memberikan edukasi kepada masyarakat atau publik. Kira-kira demikian. Tapi sekali lagi penegasan pembawasan pihak dari tuas hukum ini optimis untuk? Oh sangat-sangat optimis. Aku yakin karena keyakinan kami berangkat dari fakta-fakta persidangan, kemudian berangkat dari bukti-bukti yang ada, sampai tahap terakhir kami menyimpulkan bahwa Polda Jawa Barat tidak memiliki dua alat bukti untuk menetapkan Pegi Setiawan menjadi tersangka. Kemudian juga jelas sekali kemarin bahwa dalam penetapan DPO-nya juga demikian, penyitaannya pun juga ahlinya sendiri mengatakan bahwa itu bertentangan dengan hukum. Jadi seperti apa ini? Memang sejak awal ini terlalu dicari-carikan, terlalu dicocok-cocokkan. Makanya ini kami dalam materi perperadilan ini, sebenarnya secara subtansinya adalah kita mengkoreksi kinerja-kinerja kepolisian. Karena yang kami harapkan adalah aparat penegak hukum menjalankan tugas secara fairness. Jangan mencocok-cocokkan. Apa yang dialami oleh Pegi Setiawan ini, ini terlalu dicocok-cocokkan, kemudian dicarikan bukti bagaimana yang Pegi Setiawan ini bisa masuk dalam bui. Kan tidak seperti itu. Tidak pantaslah seperti itu. Pegi Setiawan ini orang yang tidak berdaya. Orang yang hanya sebagai kuli bangunan kemudian harus bertanggung jawab terhadap, sekali lagi saya katakan, terhadap perbuatan yang sama sekali mereka tidak lakukan. Kan seperti begitu. Ini betul-betul harapan kami putusan pengadilan ini menjawab rasa keadilan bagi si pencari keadilan. Mudah-mudahan demikian. Satu lagi ya. Berita acara penyitaan barang. Itu seharusnya, berita acara penyerahan barang itu seharusnya, kan motor disita. Motor itu disita tahun 2016. Tetapi berita acara penyerahan, penyita penyerahan barang itu baru ada di 2024. Jadi ini sangat ganjil buat kita. Sangat janggal gitu ya. Jadi kita minta supaya para penegak hukum ini tolong betul-betul harus perhatikan ini. Ya khususnya hakim dalam memutusan perkara pada hari Senin nanti. Terima kasih. 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 Terima kasih.